Intro Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini Mari kita mengawalnya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Lewat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu, tanggal 2 September 2023 Namun sebelum itu mari kita berdoa Ya Bapak di surga kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami semalam yang lalu Dalam peristirahatan kami Sekarang kami akan memulai aktivitas kami Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firmanmu Roh Kudus, sertailah kami Agar kami dapat memahami firmanmu dengan baik Dalam Menteri Yesus, kami selesai berdoa Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini Terambil dari Matius 12 ayat 22-37 Dibawa judul Yesus dan Belzebul Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan Orang itu buta dan bisu Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat Maka takjuplah sekalian orang banyak itu katanya Ia ini agaknya anak daud Tetapi ketika orang farisi mendengarnya mereka berkata Dengan Belzebul pengeluh setan, ia mengusir setan Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul Dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimu Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat Dan merampas harta bendanya Apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan Sebab itu aku berkata kepadamu Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni Tetapi hujat terhadap roh kudus tidak akan diampuni Apabila seorang mengucap sesuatu menentang anak manusia Ia akan diampuni Tetapi jika ia menentang roh kudus Ia tidak akan diampuni Di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak Jikalau suatu pohon kamu katakan baik Maka baik pula buahnya Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik Maka tidak baik pula buahnya Sebab dari buahnya pohon itu dikenal Hai kamu, keturunan ular beludak Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik Sedangkan kamu sendiri jahat Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik Dari perbendaharaannya yang baik Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat Dari perbendaharaannya yang jahat Tetapi aku berkata kepadamu Setiap kata sia-sia yang diucapkan Orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman Karena menurut ucapanmu Engkau akan dibenarkan Dan menurut ucapanmu pula Engkau akan dihukum Amin firman Tuhan Jururnungan kita pada hari ini Jangan sampai menjadi hater Daksiamu mimendadi tomabiri Jangan menghabiskan waktu menjawab Atau menjelaskan sesuatu kepada orang yang membencimu Itulah nasihat orang bijak kepada mereka Yang mengambil hati perkataan Dan sikap orang yang membencinya Memang sia-sia saja untuk menganggapi pembenci atau hater Sebab penjelasan apapun tidak akan membuatnya berubah Orang farisi membenci Yesus bukan karena Yesus berbuat jahat Mereka membenci Yesus atau menjadi hater Justru karena kehadiran Yesus selalu baik Dan telah menyebabkan semakin banyak orang mengikutinya Lantas orang farisi merasa kepentingannya terganggu Dan pengaruhnya kian merosot Tindakan Yesus yang menyembuhkan orang buta dan busu Disambut gembira oleh orang banyak Mereka mengungkapkan ia ini agaknya anak daun Namun orang farisi malah mengatakan Dengan Belzebul penghulu setan ia mengusir setan Mereka telah menjadi orang yang merasa selalu benar Bahkan merasa berhak menentukan kebenaran Siapapun yang berbeda pasti dianggap salah Tenggapan Yesus memaksudkan dua hal sekaligus Demikasinya yang sempurna dan tak berubah Penolakan keras dan bersifat hujat itu akan diselesaikan Yesus melalui pengorbanannya Akan tetapi setelah pengampunan disempurnakan di dalam dan melalui pengorbanannya Maka berlakulah perjanjian baru Barang siapa percaya akan selamat dan barang siapa tidak percaya akan binasan Jika orang menolaknya Tidak akan ada lagi Karya lain untuk pengampunan Itulah makna dari ungkapan Menghujat roh Jangan sampai kita menjadi heter orang yang merasa diri benar Dan membenci orang yang sesungguhnya Mengerjakan dan menyatakan kebenaran Allah Dalam Kristus Amin Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini Semoga renungan kita pada pagi hari ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Marilah kita melutup renungan kita hari ini Marilah kita bersatu dalam doa Kita berdoa Ya Bapak di surga Kami bersyukur atas firmanmu yang telah kami baca dan renungkan pagi ini Biarlah firmanmu Tia Tuhan menerangi hati dan pikiran kami Dalam menjalani kehidupan kami semua Sertai kami Sepanjang hari ini Oh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!